hai oke selamat berjumpa kembali dengan kuliah sistem operasi Assalamualaikum warahmatullahi berkatu kali ini adalah praktikum dasar untuk kali linuk ya dan tugas keenam screenshot dan ini adalah tugas terakhir ya ini juga sebagai bahan untuk was jadi Anda boleh ngulang lagi video ini ya Anda boleh ulang lagi untuk video ini untuk sebagai bahan was jadi boleh nanti untuk screenshot tugasnya Anda install yang pertama dan kemudian untuk untuk was videonya dibuat sendiri juga boleh ya untuk was nanti Anda wajib ke upload ya Anda wajib upload ke YouTube oke nah berikut akan saya infokan ke Anda screenshotnya apa aja ya ini screenshotnya ini adalah partisi login kemudian IP setting ya kayak di debian yang kemarin kemudian yang terbaru adalah remote ping dari Windows ke kali linuk ya pingnya ini wajib replay ya teman-teman pingnya wajib replay ya nanti akan saya contohkan ya saya lihat perlihatkan ke Anda makhluknya si kali linuk ini ya jadi bentuknya seperti ini teman-teman nah ini kali linuk ya kali linuk yang digunakan adalah yang menggunakan versi X Windows ya menggunakan versi X Windows saya juga udah coba kali yang versi lama dan sampai yang terbaru pun agak susah menggunakan command line murni ya karena harus menginstal dari internet sebagainya nah ini langsung dari file isonya Oke jadi file isonya nanti akan saya coba letakkan di link deskripsi ya nanti bisa download ya file iso dari kali ini akan saya letakkan di link deskripsi saya coba login root login root kemudian passwordnya adalah 123456 di-enter di-enter aja tadi bentuknya seperti ini untuk memenuhi gambar keempat yaitu remote ping dari Windows ke kali pingnya wajib replay oke ini bentuknya seperti ini teman-teman ya nah kali ini seperti ini bentuknya kita akan coba cek si kali dari command line disini kliknya command line yang ini dan ini ya sekali lagi jangan tethering dari Windows dari sorry dari handphone anda ke laptop ya pada saat instalasi ya tethering internetnya laptopnya jangan dikasih internet ya sekali lagi pada saat instalasi jangan dikasih internet laptopnya karena nanti ada yang tidak sama dengan instalasi saya ya gitu oke nah di kali Linux if config nggak jalan cara cek IP if config nggak jalan ya ya panah atas if config nggak jalan ya caranya gimana caranya cat spasi slash etc slash network slash Interfaces di-enter nah ini IP-nya kebetulan saya sudah pasang oke nah targetnya anda harus nge-ping dari Windows ini Windows ini Windows ini Windows ini Windows seperti ini saya coba cek IP saya adalah IP-config ya grup kecil aja IP-config IP-config enter sorry salahnya IP-config enter enter nah ini dia oke IP saya cuma satu ya satu seratus kalau misalnya IP Anda ada dua berarti Anda masih terhubung sama internet ya berarti laptopnya masih terhubung sama internet jangan hubungkan ke internet dulu ya jadi Anda bisa nonton sambil pakai handphone terus kemudian handphonenya jangan di tethering ke laptop ya handphonenya jangan di tethering ke laptop sekali lagi ya bareng aja Windows ya laptopnya muncul kemudian di simpan screenshot simpen gitu aja baru kalau udah selesai upload hubungkan ke internet oke ini yang nanti akan anda screenshot adalah coba nge-ping memenuhi gambar keempat ini yaitu ping dari Windows ke kali ya saya coba ping 192 168 1.12 di-enter replay ya teman-temannya oke replay dari cmd ke kali tuh nah ini yang di screenshot nantinya ini wajib anda screenshot wajib anda berhasil ping bisa oke kita akan mulai instalasi ya kita akan mulai instalasi kali Linux ya seperti biasa anda buka ini ya or virtualbox virtualbox nya boleh yang versi yang lama boleh yang yang terinstall apa aja ya kemudian saya coba new anda buat disini ini karena ini untuk was ya Anda bisa langsung was titik uh di nama depan aja nggak usah panjang-panjang kemudian titik npm nya 1921 eh sorry 192 lagi sorry 1942 5000 nih misalnya ya dan kemudian tipenya adalah the other kemudian ambil yang 64 bit ya kemudian saya coba next saya jabat next kali nah ini ram yang dipakai adalah 256 256 nah ram nya 256 kemudian saya coba next kemudian create saya coba next next nah ini harddisk yang dipakai adalah buat 8 giga ya buatnya 8 giga saya coba create sekali lagi buatnya 8 giga kalau kurang Anda nanti pasti error ya karena ini cukup besar saya coba create ya di create nah setelah di create Anda ke storage ya ke storage disini Anda ke empty nah kemudian dari empty ini Anda klik sini gambar ini choose this file nah choose this file ambil yang file isonya ya yang i386 nah ini dia oke kemudian di open nah kemudian di klik ok nah kemudian setelah itu di start ditunggu nah muncul seperti ini langsung di start aja oke nah sekali lagi videonya akan saya up sorry file isonya akan saya upload di link deskripsi ya oke kemudian install pilih yang install di enter ya ya sekali lagi untuk instalasi kali linux jangan di tethering dari Windows dari sorry dari handphone ke laptop nah ini muncul seperti ini sama kayak di debian yang di install kemarin ya kemudian di enter satu kali terus kemudian di enter aja satu kali kemudian di enter satu kali nah kemudian seperti itu nah akan muncul ini ya siap-siap untuk kita eh screenshot yang pertama ya screenshot yang pertama bentuknya seperti apa nanti anda siapin ya nah kita akan coba cek ya oke nah ini muncul seperti ini anda enter aja satu kali di enter satu kali enter satu kali passwordnya adalah 123456 kemudian di enter satu kali 1 2 3 4 5 6 di enter satu kali 1 2 3 4 5 6 di enter satu kali muncul seperti ini pilihnya adalah Pacific di enter satu kali oke 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 nah ditunggu dulu nah siap-siap untuk partisi ya pilihnya yang manual di enter kemudian VBOC harddisk di enter kemudian jawab yes di enter satu kali nah kemudian free space di enter satu kali ya kalau kecepatan nanti videonya boleh anda eh apa itu pause kemudian di ulang lagi kemudian di enter satu kali nah ini ambil 512 MB ya di hapus ambilnya 512 MB kemudian di enter satu kali di enter satu kali kemudian di enter satu kali lagi nah di enter lagi satu kali pilihnya adalah swap area oke di enter oke di enter kemudian di swap area kita menuju ke down setting partition oke muncul nah ini pilih yang bawah ya pilih yang bawah free space di enter satu kali di enter satu kali di enter satu kali di enter satu kali nah kemudian di bootable flag bootable flag ini ya di enter satu kali jawab yes di enter satu kali dan kemudian down setting up the partition di enter satu kali nah ini anda screenshot sekali lagi anda screenshot bentuknya akan seperti ini nih seperti ini bentuknya ya teman-teman ya anda boleh pakai paint ya dibuat di sini namanya budi titik npm tugas 6 so gambar 1 nanti ada gambar kedua gambar 3 ya sesuaikan aja ya bentuknya seperti ini ya gambar untuk screenshotnya seperti ini oke sekali lagi nah kemudian kita finish partition write change disk di enter satu kali kemudian ya kalau sudah anda anda pilihnya pilihnya adalah yes ya pilihnya yes nah ini partition ya sekali lagi pesen saya pada saat instalasi jangan di tethering laptopnya jangan di tethering internet laptopnya ya jadi begitu udah selesai file isunya di download pakai laptop internetnya di laptop dimatikan ya jadi internet kamu di di handphone dimatikan yarin aja laptopnya tanpa internet instalasi kali linuknya tanpa internet ya seperti itu kita akan tunggu instalasinya sampai dengan 100% ya oke videonya akan saya pause dahulu oke muncul seperti ini ya nah pada saat ini ditanya use network mirror ini jawab no saja bisa coba klik dulu disini saya jawab no nah kita tunggu ada proses ya 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 installing grab bootloader oke muncul seperti ini ditanya install grab bootloader ini harus jawab yes ya wajib di enter satu kali sorry di klik sini di enter satu kali ini pilihnya yang bawah ya pilihnya yang bawah pilih yang bawah di enter satu kali ditunggu nah sampai muncul seperti ini installing complete ya installation complete kemudian Anda enter saja continue sampai dia restart biasanya sih restart ya oke kalau 100% biasanya dia minta restart nah otomatis restart ya teman-teman bentuknya seperti ini ya yang hitung sendiri tersedia tersediaan masuk sendiri ke dalam sistem operasinya sih kali ya kita tunggu nah disini kita ketikan road ya kemudian di tab aja pencet tab ya kemudian di masukkan 123456 di enter aja ditunggu sampai muncul menu-menu yang ada di kalian ini bisa digeser ya bisa digeser ya ini kayaknya sih sudah sudah muncul ya oke nah ini muncul seperti ini di klik sini ini deketin mouse-nya yang ada di sini klik aja sini mudah-mudahan jalan ya oke ini jalan ya nah ini kalau munculin eh apa itu munculinnya menu-menunya ini gunakan use default config ya use default config nah ini use default config pilihnya yang use default config nah Anda bisa menggunakan application yang ada di sini klik application terminal emulator ya Anda bisa menggunakan terminal emulator ini saya klik di sini ini oke nah oh ya eh saya ada yang lupa untuk login loginnya harus Anda screenshot ya nah ini udah terlanjur seperti ini Anda bisa log out ya log out ya log out log out log out nah log out nah ini login ini Anda screenshot root ya passwordnya 123456 yang ini Anda screenshot aja nggak apa-apa ini screenshot gambar yang kedua oke screenshot gambar yang kedua Anda bisa ini munculin mouse-nya ada dua Anda tekan control aja di keyboard kontrolnya sebelah kanan ya jadi ini munculin lagi klik sini ini jump catcher nah mouse-nya jalan lagi ya oke ini kalau mouse-nya dikeluarin ini dari apa itu dari virtualbox tekan CTRL nah mau saya hilang oke jadi sekali lagi ini di screenshot screenshot yang ini nah taruhnya di dalam pen aja udah bisa ini gambar yang kedua nanti gambar yang kedua yang ini oke saya akan mulai lagi kita akan menuju ke dalam ini IP setting ya jadi di gambar yang ketiga kita akan mulai IP setting nah ini tinggal di klik sini klik sini deketin kemudian capture nah ini mouse-nya jalan nah kemudian di login nah kita menuju ke sini ya oke teman-teman kita akan coba untuk cek IP-nya IP-nya berapa saya coba cat spasi slash etc slash network slash interface enter oke IP-nya nggak ada ya nah IP-nya supaya muncul IP-nya berarti adalah nano slash etc slash network slash interface enter nah ini dia di edit ya anda ikutin dari video yang sebelumnya ya IP-nya samakan aja dengan IP yang di video sebelumnya ini mouse-nya saya coba keluarin ya saya coba CTRL oh sorry oh sorry videonya yang kemarin saya coba perlihatkan ke anda ini oke ini adalah video dari tugas 5 ya ini saya coba keser nah ini dia anda ikutin ini aturan IP address-nya samakan aja dengan yang kemarin kemudian saya masukkan ini misal pura-puranya adalah IP-nya ini auto saya nanti coba buatin disini IP-nya adalah 1.13 oke saya coba klik ya oke pastikan apa itu IP-nya yang dipasang ya IP-nya yang dipasang adalah seperti ini usahakan bener-bener sama ya jadi tidak ada kesalahan maksud saya tidak ada kesalahan yang ada di sini terus kemudian aturan IP yang ada yang anda pakai adalah menggunakan npm ya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya di bagian kolom deskripsi ya nah ini ini tidak bisa di copy paste jadi Anda harus ketik manual ya ketik manual oke ini Anda bisa cek dan kemudian teman-teman ini saya coba saya masuk ke dalam apa itu kali linuxnya saya coba capture nah ini ini jangan 191 192 ya oke saya coba misalkan IP-nya sama persis atau kalau enggak ikutin aturannya ya ini aturannya saya coba seperti ini kemudian saya control x saya coba yes ini berurah-urahnya seperti ini saya coba tadi sempat error ya saya coba etc ini networking restart nah ini kalau dia bener oke warnanya hijau tapi kalau misalnya salah ada fail merah seperti ini jadi ini videonya ada sedikit saya edit dikit karena tadi ada yang salah IP-nya ada yang salah ini seperti ini ini salah nih nah yang yang benernya yang barusan ini saya coba cat ya etc ya network interfaces saya tap tap nah ini dia ini ini pasti salah ini pasti salah ini saya sudah benerin nah ini udah bener oke berarti IP-nya sudah bener nah sekarang teman-teman ya tugas selanjutnya adalah ini saya coba keluarin dulu dari ini nah tugas selanjutnya adalah kita akan menuju eh menghubungkan oh ya ini anda screenshot ya ini anda screenshot dahulu ya yang ini anda screenshot sekali lagi ini screenshot yang ke eh nah kemudian eh kita akan eh cek di dalam Windows anda Windows anda firewallnya harus dinonaktifkan sekali lagi Windows anda harus dinonaktifkan firewallnya firewall itu saya coba eh itu firewall itu di Windows Windows security kalau nggak salah ya Windows firewall not network protection nah ini dia kalau di Windows 7 cari aja di bagian firewall ya nah ini kebetulan sudah saya matikan ya ada yang sudah saya matikan ini public network is off nanti bisa di on-in jadi bisa di on di offkan ya semuanya atau yang public networknya di offkan kan aja kalau yang Windows 10 Windows 10 nah ini ini harusnya sih sudah ya ini harusnya sudah bisa sih ya oke saya coba ping dari ini IP115 ya oke saya coba ping IPnya ke saya coba keluarin dari Windows ke 1.15 ping 192 168 1.15 mudah-mudahan berhasil oke kalau ini belum berhasil berarti koneksinya ada masalah oke nah kenapa dia belum berhasil saya coba cek lagi ya ini ini saya ping spasi ya ping spasi 191.168 1.15 spasi min t ya min t ini supaya dia bisa nge-ping terus ya oke IP yang ada di sini ini jaringan yang ada di sini di klik kanan network setting dipilihnya adalah oh iya IP yang di dalam ini ini harus anda setting juga ya teman-teman ya benar setting juga yang di dalam network control network adapter ini ini di dalam control panel sorry bukan yang disini itu yang ada disini teman-temannya disini ini yang ada disini klik kanan open network nah ini dia oke ini di ethernet ya kita cek adapter option anda harus cek disininya masukkan IP 1.100 itu disini di dalam virtual box disini status properties nah ini dia mana IP nya 1.100 oke jadi ini nggak usah pakai gateway sekali lagi anda harus cek di dalam sini masukkan IP nya 1.100 ya di dalam network change adapter setting anda harus cari yang ini virtual box host only ini harus diisi IP nya wajib diisi 1.100 ya status detail ini 1.100 oke nah itu videonya agak cukup panjang karena ini tutorialnya yang terakhirnya ini supaya dia bisa menghubungkan antara windows ke linux ya saya kembali lagi ini ini belum berhasil ini belum berhasil tuh masih belum berhasil saya coba klik di sini saya coba kecilin ke sini nah di sini ini sambil anda cek ya network setting pilihnya adalah saya geser aja di klik kanan network setting coba ini dipilih yang host only adapter ya kemudian di klik ok kita cek nah oke jadi sekali lagi yang dipilih adalah host only adapter ya anda ada beberapa kasus di laptop yang lain itu bridge bisa jalan ada juga yang gak jalan nah ini host only adapter ya sorry pilih yang host only adapter ya oke terus di allow all semuanya oke nah ini replay ini replay nah setelah itu udah setelah ini replay ini ctrl c aja pingnya satu kali aja nah ini adalah screenshot yang terakhir ya ini screenshot yang terakhir oke anda tinggal screenshot yang terakhir ini oke itu saja terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih.